Masturbasi boleh atau enggak? Ini makanan yang udah basi gitu ya, expired? Ketawa lagi, ketawa. Salah, salah. Oh salah. Kok gue gak pernah denger sih istilah ginian? Kamu pura-pura gak pernah denger ya? Ya jadi, masturbasi boleh atau enggak? Boleh temen-temen, pikirkan jawabannya. Terutama yang laki-laki. Panas ya tiba-tiba ya? Gue takut loh, gue agak takut tuh pertanyaannya. Udah beda nih. Tadi kan banyaknya kita ngomongin jodoh ya, satu ampe berapa. Ini udah bukan jodoh. Ya kan ini, 100 Chase of Grey. Memang banyak. Masuk, masuk. Macem-macem ya. Siapin jawabannya. Oke siap ya temen-temen ya semuanya ya. 3, 2, 1. Kurang ajar ya. Kosuy yes. Kosuy yes. Gue juga yes. Oke ini temen-temen juga pada kebanyakan merah ya kayaknya. Kebanyakan merah. Cuma angkat sekali lagi temen-temen boleh angkat sekali lagi. Temen-temen satu, boleh angkat sekali lagi. No yes, no yes nya biar kelihatan. Ada yang kelihatan yes, ada yang angkat no di sebelah sana. Di tangan juga ada yang angkat yes, sembunyi-sembunyi. Di situ juga ada angkat yes. Oke mungkin ini, kita langsung tanya ke Kosuy dan Ko Andre aja kali ya. Karena sekali lagi mereka beda pendapat nih. Jadi mungkin akan lebih intens ya pembahasannya. Boleh silahkan Ko Andre deh. Panas ya. Atau Kosuy. Hayo. Ternyata ini juga berfungsi sebagai kipas loh. Untung ada kipas disini. Siapa duluan? Yes atau no dulu nih, enaknya nih Jul. No. No dulu deh ya. No dominan soalnya. Tadi no dominan. Yaudah. Tadi yang no. Iya. Gini loh, kan selalu pertanyaannya ini adalah masturbasi boleh atau enggak. Kalau misalnya tanya ke gue secara pribadi, gue tidak akan mengatakan sesimpel perbuatan masturbasinya. What's the point on masturbasinya? Kenapa masturbasi? Itu dulu. Ada kondisi-kondisi tertentu dimana masturbasi itu terjadi, misalnya nih misalnya mau program bayi tabung. Masturbasi. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Karena masturbasi tidak jadi kebiasaan. Berarti boleh dong ya? Boleh. Makanya boleh. Tim yes. Tim yes. Karena masturbasi tidak jadi kebiasaan. Nah itu poinnya. Buat gue adalah gini, kebiasaan masturbasi. Tidak. Tidak. Karena sebenarnya ini bukan sesederhana masturbasi boleh atau enggak. Tapi sebenarnya lebih kepada, kan kita memberikan jawab kepada banyak orang. Ketika orang punya kebiasaan masturbasi, bagaimana menurut teman-teman? Berarti kalau enggak kebiasaan gimana kok? Sekali-sekali. Kan katanya kebiasaan. Periodik enggak tuh? Cuma periodik enggak. Ketika ditanya sekali-sekali periodik enggak tuh? Jadi gini loh. Poinnya adalah begini. Kita tuh sedang memelihara apa dan kita sedang memberi makan apa. Hidup itu adalah sedang, hidup itu kan ada rutinnya. Dan ketika kita lakukan rutin pertanyaannya kita membentuk apa? Membangun apa di sana? Itu dulu. Kalau gue punya prinsip adalah kita tuh adalah membangun habit. Habit apa yang sedang kita bangun di sana? Ketika kita doing masturbasi dan itu menjadi satu hal yang kita lakukan. Lakukan karena apa? Karena kita sedang melakukan gratifikasi, pemuasan, hawa nafsu, dan sebagainya. Menurut gue something problem di sana. Karena kita akan terbiasa untuk mengikuti apa yang kita inginkan selalu. Tanpa kita memikirkan tentang apakah ini adalah sesuatu yang indah dan berfaedah atau tidak. Ketika kita punya kebiasaan untuk mengikuti hawa nafsu, maka buat gue ini ada masalah besar. Kita akan menjadi bermasalah dengan pengendalian diri. Kita pengen doing things, masturbasi dan sebagainya karena kita sedang memuaskan atau kita memberi makan. Itu, memberi makan drive seksual kita. Kita kasih makan terus, kita kasih makan terus. Dan membuat gue kayaknya ini akan berdampak buruk. Gue punya dasar ketika Paulus bilang dalam satu korintus. Paulus bilang bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gue cuma memikir gini loh, ketika kita masturbasi apa sih yang ada dalam hati kita terkait dengan Tuhan. Itu deh, kayaknya normalnya kita adalah dalam hati kita yang paling dalam kita sadar bahwa ini gak pada tempatnya. Kalau ini gak pada tempatnya, so kenapa lakukan terus? Buat gue itu jawabanku sih. Jawabannya bagus kok. Bagus sekali, bagus sekali. Jawabanku apa kok? Jawabanku simple aja sih, jawabanku simple. Kenapa yes ya, kenapa yes? Yes, boleh. Kalau kita gak ngerasain apa-apa. Kalau kita bisa melakukan masturbasi tanpa ada hawa nafsunya, tanpa ada memikirkan secara seksual gitu ya. Kalau memang bener-bener kita netral banget dan kita seakan-akan cuma melakukannya, ya boleh aja. Karena gak ada apa-apa. Tapi jadi pertanyaan, bisa gak kita kayak gitu? Bisa gak? Apakah kita memang bisa masturbasi itu tanpa merasakan apa-apa? Gak mungkin dong. Pasti ada unsur hawa nafsunya. Dan kalau memang ada unsur hawa nafsu ya, no. Hmmmm. Ini namanya gimmick ya. Biar kelihatannya bertanggung gitu. Biar kelihatannya bertanggung gitu. Biar kelihatannya bertanggung. Coba jawabannya bener, no. Anda udah terlanjur angkat yes tadi. Apa jawaban anda? Sebenernya jawabannya sama. Medis, 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 medis. Tadi jawaban gua direbut sama lu. Kalau misalkan mau ini kan, bayi tabung. Apa medis, apa medis. Ya itu buat supaya anaknya misalkan. Kiranya nambahin suplemen protein kiranya. Oh iya bisa juga. Ya gak, para lelaki. Gak ya bukan gitu ya. Oke oke, jadi emang seharusnya no lah ya. Jadi balik lagi ke gimana kita mengendalikan diri kita gitu ya kok ya. Ya kalau kita gak terbiasa gak ngendalikan diri maka you know gak lu akan jadi pribadi yang kayak gimana. Yang cuman sangean, maaf ya. Sangean aja kalau misalnya liat orang. Sangat kangen, sangat kangen. Sangat kangen. Kan itu istilahnya selalu begitu. Istilahnya gini loh. Maksudnya ini kan berkaitan, gak tau ada pornografi gak di dalam? Gua gak tau. Nanti kita tunggu ya. Kan sama konteksnya pada pornografi kita terbiasa exposure diri kita dengan porn things. Oke kan kita bilang gini, ini gak ngerugiin orang kok. Iya ini gak ngerugiin orang, tapi ngerugiin diri sendiri. Karena kita terbiasa untuk melakukan gratifikasi untuk diri kita sendiri kan. Dan kamu bisa bayangin, kita bisa bayangin gak bahwa pikiran kita tuh jadi apa? Lu, gua cuma pikirin gini, betapa indahnya ya kita jadi orang tuh yang punya beautiful mind. Asik. Kita tuh jadi orang tuh pikirannya tuh indah. Pikirannya positif, pikirannya bagus, pikirannya itu growing. Daripada pikiran kita selalu pada hawa nafsu. Kita isi pikiran kita dengan hawa nafsu. Kita ikutin terus drive hawa nafsu kita. Kayaknya gua rasa itu orang paling kasian ya. Yang dia gak sadar bahwa dia itu hidupnya tuh di drive oleh hawa nafsu dia. Gitu sih. Oke itu tadi pas lu bilang positif tuh gua di pikiran gua gue banget tuh gitu. Kan positif gitu. Makanya yes. Makanya yes! Rasa Weird Guy Terima kasih.